Pada usia SD, buruh angon dan ngarit. Usia MTS, pencari kayu bakar di hutan dan pencari ikan di lautan. Usia SMA, juara karya tulis. Biografi penyusun metode mudah dan cepat, belajar kitab kuning, metode al-mu'alim, bagian yang pertama. Ada beberapa orang yang menulis tentang biografi penyusun metode mudah dan cepat cara membaca kitab kuning-kundul metode al-mu'alim. Tetapi ternyata kurang pas dan kurang tepat. Oleh sebab itulah, ada beberapa santri yang tergabung di dalam ismah, ikatan santri metode al-mu'alim, meminta kepada kami agar kami berkenan untuk menulis atau menyusun biografi singkat tentang penyusun metode cepat dan mudah cara membaca kitab kuning metode al-mu'alim. Oleh sebab itulah, dalam rangka mengabulkan permintaan dari para santri metode al-mu'alim yang tergabung dalam ismah, ikatan santri metode al-mu'alim se-Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Agar Al-Fakir berkenan membuat tulisan tentang biografi singkat, maka melalui video inilah al-Fakir mengabulkannya dengan dilengkapi kisah singkat dari sejak lahir hingga menyusun beberapa kitab. Nama penyusun metode al-mu'alim adalah Menurut cerita dari emaknya, bahwa nama Tawamu'alim diberikan oleh beberapa kiai dan kakek dari jalur emaknya. Tawamu'alim ketika lahir diberi nama Masrur oleh kedua orang tuanya dengan harapan agar selalu gembira, senang, dan bahagia sesuai dengan makna Masrur dalam bahasa Arab. Tetapi pada kenyataannya, dia selalu menangis mulai menjelang maghrib hingga tengah malam. Sehingga para guru dan kiai bermusyawarah untuk mengganti namanya menjadi Tawam yang bermakna tetap atau langgeng. Kemudian ditambah mu'alim yang bermakna seorang pendidik atau pengajar ilmu pengetahuan. Tawamu'alim berarti kelanggengan seorang guru atau seorang pendidik atau seorang pengajar. Tawamu'alim lahir di Dusun Babak, Desa Babak Tulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pada hari Kamis lagi, waktu Tuhan, tanggal 3 Jumada Al-Qubro, tahun 1398 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Mei, tahun 1978 Masei. Namun, karena pertama kali emaknya mendaftarkan dirinya sekolah SD, belum memiliki akte kelahiran. Dan emaknya hanya hafal hari, lahir, tanggal, dan tahun Hijriahnya saja. Maka emaknya memperkirakan tanggal Masehinya disesuaikan dengan tanggal berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu tanggal 31 Januari. Maka, ijazah, KTP, SIM, dan surat-surat yang lainnya, tertulis, tanggal kelahiran Dawamu'alim, 31 Januari, 1978. Babaknya Dawamu'alim, bernama Kunati, bin Waridan, bin Shura, bin Sembarang. Sedangkan emaknya bernama Dasri, binti Tarsimin Haji Abdurrahman, bin Warti. Emaknya seorang janda ditinggal mati oleh suaminya yang memiliki tiga orang anak laki-laki semuanya. Kemudian menikah dengan bapaknya yang berstatus seorang duda tidak punya anak. Usia emaknya lebih tua tiga tahun daripada usia bapaknya. Karena emaknya kelahiran tahun 1947 Masehi, sedangkan bapaknya kelahiran tahun 1950 Masehi. Motivasi bapaknya, cerita ini cerita dari bapaknya, bahwa menikahi janda anak tiga karena ingin mengasuh dan mendidik anak yatim. Kemudian, emaknya setelah menikah dengan bapaknya memiliki enam anak. Tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Sedangkan Dawamu'alim adalah anak keenam dari sembilan bersaudara yang seibu dan anak yang ketiga dari saudara yang seayah dan seibu. Nama-nama saudara Dawamu'alim yang seibu saja adalah yang pertama Darmaji yang kedua Wazir yang ketiga Khairan. Nama-nama yang seayah dan seibu adalah 1. Abdul Mun'aim 2. Munifah 3. Dawamu'alim 4. Munirah 5. Miftahuddin 6. Mutariah Singkat cerita bapak dan emaknya sangat menginginkan anak perempuan. Karena tiga anak pertama laki-laki semua. Kemudian lahir anak keempat laki-laki juga. Alhamdulillah anak yang kelima lahir perempuan. Akan tetapi belum genap dua tahun bergembira atas kelahiran anak perempuan tiba-tiba sudah lahir lagi anak laki-laki yang diberi nama Masrur. Tetapi beberapa hari kemudian diganti dengan nama Dawamu'alim. Menurut kisah dari emak bahwa Dawamu'alim sudah belajar mandiri sejak kecil ketika sudah mulai bisa berjalan. Banyak orang yang mengira bahwa penyusun metode Anu'alim cara mudah dan cepat belajar baca kitab kuning atau kitab gundul adalah anak orang kaya serba kecukupan serta tumbuh dewasa dengan memiliki banyak kesempatan waktu untuk mengaji dan belajar. padahal tidak tidak sama sekali. Justru sebaliknya ketika usia Dawamu'alim menginjak lima tahun jumlah saudaranya sudah sebanyak delapan anak. Ditambah lagi enam anak dari saudara sepupunya yang ditinggal wafat oleh ibunya. Karena emaknya memiliki satu orang adik perempuan yang bernama Kiswati. Beli wafat setelah memiliki enam anak. Keenam saudara sepupunya Dawamu'alim itu bernama satu Asriyah dua Dahari tiga Halimah empat Abdurrahman lima Khairiyah enam Tarukum. Emaknya Dawamu'alim harus merawat delapan anaknya sendiri ditambah enam anak keponakan total berjumlah empat belas anak yang masih kecil-kecil hanya anak pertama saja yang sudah dewasa yaitu Dharmaji dan Asriyah. Melihat emaknya yang sering menumbuk jagung mencari kayu bakar mengambil air dari sumur mencuci memasak dan mengirim makanan ke sawah atau ke ladang semua itu dikerjakan sambil menggendong dua anak kecil yang satu anak sendiri dan yang satu anak keponakan maka Dawamu'alim merasa sangat kasihan dan ibah kepada emaknya dan yang perlu diketahui oleh para santri ikatan metode Al-Mu'alim adalah hampir saja Dawamu'alim tidak mampu masuk ke sekolah SD karena kakak-kakaknya masih sekolah semua namun Dawamu'alim tetap semangat belajar di sekolah madrasah sore bernama madrasah Torikul Hudah di dusunnya kebetulan bapaknya ketika itu juga masih aktif mengajar di madrasah tersebut bidang ilmu bahasa Arab dasar Roksun Sirah kakak tertuanya yang bernama Darmaji terpaksa harus berhenti sekolah dari madrasah Ghazaliyah Shafi'iyah atau disingkat MGS Sarang karena kedua orang tuanya tidak memiliki biaya kemudian Darmaji menikah dengan gadis tetangga bernama Nafsiyah menempati satu bagian rumah berlokasi di tanah kelahiran Dawa Mu'alim karena tanahnya itu memang peninggalan dari bapaknya Darmaji sedangkan rumah kedua orang tuanya berpindah lokasi menempati tanah peninggalan kakek dari sang emaknya sebelum masuk sekolah SD Dawa Mu'alim sudah khatam ngaji Al-Quran sebanyak dua kali pertama khatam Al-Quran ngaji dihadapan kakak tertuanya sendiri yaitu Ustaz Darmaji kemudian khatam kedua ngaji dihadapan Kihaji Zubayti Khalil bin Mansur ketika Dawa Mu'alim sudah kelas 2 madrasah sore namun masih belum juga masuk sekolah SD mengapa karena kedua orang tuanya tidak memiliki biaya untuk membeli sepatu dan seragam sekolah maka Dawa Mu'alim meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk menjadi buruh gembala sapi dan tukang ngarit di rumah kakak tertuanya yang sekaligus menjadi guru ngajinya itu kemudian dengan berat hati dan meneteskan air mata kedua orang tuanya terpaksa memberi izin anak sekecil itu harus menjadi buruh gembala sapi dan tukang ngarit mencari rumput akhirnya Dawa Mu'alim bisa daftar sekolah SD diantar oleh emaknya yang ketika itu juga mendaftarkan salah satu keponakannya yang bernama Khairiyah pada tahun ajaran 1985 1986 Masai Sekolah Dasar Negeri Babak Tulung I Insyaallah kisahnya akan dilanjutkan di dalam bagian yang kedua kemudian 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 kemudian